Kisah Abu Lahab Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzzah, nama sebenarnya Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah Sedangkan istrinya bernama Umu Jamil Sepasang suami istri itu hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah Lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut gembira oleh semua keluarga Abdul Muttalib Termasuk mamanya Abu Lahab Paginya kehadiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya Abdullah yang pergi begitu cepat Tahun demi tahun berlalu Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa sampai pada usia 40 tahun Beliau diangkat menjadi rosul Saat itu penduduk kota Mekah banyak yang masih menyembah berhala termasuk Abu Lahab Suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak bukit sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati sedikitpun keluar darimu ucapan Busta Sesungguhnya aku adalah seorang rosul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah SWT Dan meninggalkan sesembahan selainnya Walaupun aku seorang rosul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi keponakannya berubah menjadi kebencian Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami wahai Muhammad, sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya Jelakalah kau untuk selama-lamanya Abu Lahab pergi dengan wajah marah Dan pada saat itu, turunlah ayat pertama surat Allahab Binah salah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binah sadia Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan keponak kamu saat itu Siapa yang kau maksud? Muhammad, siapa lagi? Kenapa wahai istriku? Apa yang dikatakan? Dia menghina kita dengan kalimat bualan dari Tuhannya Begini katanya, binah salah kedua tangan Abu Lahab Dan benar-benar binah sadia Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang ia usahakan Kelak, ia akan masuk ke dalam api yang bergejolat, neraka Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, menyebar fitnah Di lahirnya ada tali dari sabut yang dipintal Berani sekali yang mengatakan bualan seperti itu Keduanya tidak menyadari bahwa kalimat yang diucapkan istri Abu Lahab Adalah bunyi dari surat Allahab ayat 1 hingga 5 Yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan kepadanya Umu Jamil pergi menuju ke Masjidil Haram Berharap menemui Muhammad Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri Wahai Abu Bakar, dimanakah Muhammad? Dia telah menghina aku dan suamiku dengan bualannya Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini Abu Bakar hanya diam Dalam hati dia bingung mendengar ucapan Umu Jamil Padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya Wah, karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu dimana Muhammad Kemudian Umu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu Dia tidak melihatku Allah telah menutup pandangannya dariku Subhanallah Setiap hari Umu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi Kepada para tetangganya Bahkan ia juga sempat mencelakai Nabi Seperti yang disebutkan dalam surat Allahab ayat 3 hingga 5 Kelakia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergecolak, neraka Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah Di lehernya ada tali dari sabun yang dipintal Sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu Yaitu menikahkan anak-anak antar keluarga Seperti dua putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putri Nabi Yaitu Rukoya dan Umu Gosung Wahai anak-anakku tersayang Taukah kalian bahwa Muhammad telah menghina aku dan ibumu di hadapan banyak orang Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian Jangan berani-beraninya datang menemuiku Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi Ia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyusun strategi perang Namun disebabkan usia yang semakin tua dan tubuh yang lemah Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan Abu Lahab berjalan-jalan di sekitar rumahnya Dan bertemu dengan Umu Fadel Istri Abad Istri Abad sedang bersama budakunya Wahai Abu Lahab Kenapa kau tak ikut perang untuk membela Tuhanmu? Lata dan Uza Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku Lagipula aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang Di tengah pembicaraan mereka lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang Bagaimana hasilnya perang? Apakah kita menang? Kita kalah wahai Abu Lahab Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita Namun mereka dibantu oleh pasukan perkasa berbaju putih yang sangat hebat dalam berperang Apalagi banyak dari kaum kita yang menjadi tawanan mereka Apa? Itu pasti malaikat yang digirim Allah untuk membantu kaum muslimin Diam kau budak Abu Lahab mengambil kayu untuk memukul budak laki-laki itu tanpa henti Karena tidak tahan melihat budaknya disakiti Umu Fadel mengambil kayu besar dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh Berbau busuk dan menular Harta benda yang dimilikinya habis untuk mengobati penyakitnya Seperti firman Allah dalam surat Allahab ayat 2 yang berbunyi Tidaklah berguna baginya Hartanya dan apa yang ia usahakan Dua hari setelah perang badar Abu Lahab meninggal dan mengenaskan Tubuhnya membusuk dan berwarna hitam Tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk memandikan jenazahnya Termasuk anak-anaknya Karena takut akan tertular Akhirnya anak-anaknya melempari jenazah Abu Lahab dengan batu dari kejauhan Sampai tertutup seluruh isi rumah Demikianlah akhir kisah Abu Lahab yang enggan beriman sampai akhir kematiannya Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya Pertama, jangan sekali-kali mengingkari ayat-ayat Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya Kedua, jangan membanggakan harta benda yang kita miliki Karena semua itu tidak bisa melindungi dari asap Allah Ketiga, ada balasan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia Tanpa memandang hubungan kekeluargaan Seperti Abu Lahab yang merupakan paman Nabi SAW Saat mengingkari perintah Allah, tetap masuk ke dalam neraka Wa'u'ahu'alam, miso'ol